Intro Beberapa hari menjelang pertandingan melawan Arema FC, Persib menggelar latihan intensif di Stadion Arca Manik Bandung. Selain melakukan latihan fisik ringan, pelatih Bojan Hodak meminta anak asunya untuk menjalani latihan taktik yang akan diterapkan dalam lagau melawan Arema FC. Pelatih Persibandung, Bojan Hodak membenarkan permasalahan yang dialami ketika pemainnya, seperti halnya David Dasilva yang masih harus mendapatkan penanganan dari fisioterapis. Menurut Bojan, Dimas menderita demam tinggi setelah pulang dari Bali, sementara Rezaldi mengalami benturan dan melaga sebelumnya melawan Dewa United. Saat ini, Rezaldi tengah menjalani pemilihan bersama fisioterapis. Soal David Dasilva, pelatih asal Kroasia ini belum bisa memberikan rincian lebih lanjut mengenai kendala yang dialami pemain tersebut. Ia hanya mendapatkan kabar bahwa David mengalami masalah pada otot abdominalnya. Masalah ini membuat David Dasilva tidak dapat bermain penuh saat menghadapi Dewa United. Striker asal Brazil ini ditarik keluar saat memasuki babak kedua, Bojan mengakui bahwa cedera David bukanlah cedera yang berat. Menurut Bojan, Jepang. Gap ini berat bersama, testnya adalah keses dan itu. Resultatnya baiklah, mereka tidak ada masalah ini jadi saya melihat mereka juga bisa dihambat untuk pemain. Ketika itu, mereka akan tengah mencana siang dan berat untuk pergi ke dalam tanaman, dan bermain di sini. Mereka yang harus kita lihat ini. Ini akan kami memperbaikan apabila lelah pada dosa ketidengah. Kemudian perubatan utama dua metafah? Tidak ada yang datang setelah set, maksudnya ini tidak baik. Selalu ada kesalahan individu, tapi ketika 2-3 pemain membuat kesalahan individu, itu terlalu banyak. Mereka sudah bermain dengan baik hari ini. Saya pikir mereka ingin menjadi lebih baik dari pertandingan terakhir. Jadi kami akan menikmati pertandingan. Saya pikir kami sudah siap. Di mana David, Rizaldi, dan Dimas? David di dalam, dengan fisio. Dimas sakit. Dia sudah menyebabkan ketika kami datang dari Bali. Dan Rizaldi mendapat beberapa panggilan. Jadi dia juga di dalam fisio. Mereka sudah mengecewakan pertandingan dengan Robby. Apa yang Anda pikirkan Robby? Lihat, Robby adalah pemain muda. Seorang pemain muda di bawah 22 tahun yang harus bermain. Robby membuat beberapa kesalahan. Tapi tetapi dia masih lebih baik. Pertama kali pertama, dia bermain muda. Pertama kali kedua, dia memiliki beberapa kesalahan. Ketika dia membuat kesalahan, semua orang bisa melihat. Tapi saya pasti dia akan meninggalkan. Dia muda dan dia lebih baik. Dia sudah lebih baik dari season terakhir. Dan sudah bisa melihat. Apakah Anda akan mengubah pemain muda lagi pada RMA? Saya pasti akan mengubah. Apakah kita sudah mengecewakan pemain muda lagi pada RMA? Kita sudah mengecewakan pemain muda lagi pada RMA. Dan kita perlu mengecewakan untuk pemain muda. Apa yang ada di David? Apa yang ada di David? David Inger adalah musuh abdome dan musuh. Ini tidak besar. Dia melakukan MRI. Ini sangat-sangat minimal. Tapi hanya apa yang kita harus lihat. Apakah dia akan siap untuk pemain muda lain. Dari hasil pemeriksaan MRI, rasa ngeri yang dirasakan David tergolong minim. Kini ia hanya perlu memantau apakah David bisa bermain dalam pertandingan berikutnya. Meskipun demikian, Bojan Hodak mengaku sedikit lega. Karena dua pemainnya yaitu Mark Klok dan Beckham Putra sudah mulai menunjukkan progres terhadap cedera yang dialami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!